Ya, puluhan pengendara terjaring razia pada hari pertama pelaksanaan pemeriksaan mobilitas masyarakat di Posko Checkpoint Jalan MH Tamrin, Cikokol, Kota Tanggerang, Banten. Banyak dari mereka masih melanggar protokol kesehatan seperti tidak mengenakan masker, termasuk rombongan pengantin yang ikut terjaring operasi PPKM. Melanggar protokol kesehatan, mobil yang membawa rombongan pengantin dihentikan petugas checkpoint di Jalan MH Tamrin, Cikokol, Kota Tanggerang. Razia ini dilakukan setelah pemerintah Kota Tanggerang resmi memperlakukan pengetatan mobilitas masyarakat yang akan memasuki daerah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta. Dengan mendirikan sejumlah posko pemeriksaan di akses perbatasan. Salah seorang penumpang rombongan mobil pengantin yang kedapatan tidak memakai masker langsung ditindak berupa membayar sanksi administrasi senilai Rp50.000 dengan transfer ke bank yang sudah ditentukan. Sementara itu puluhan pemotor yang kedapatan tidak memakai masker juga dikenakan sanksi sosial dan administrasi. Sejumlah petugas medis pun juga disiagakan di lokasi checkpoint untuk melakukan tes antigen secara acak kepada sejumlah pengandara. Pemerintah Kota Tanggerang bersama TNI Pori, Pak Apores, Pak Dandi, Pak Wakil Wali Kota, dan beberapa UPD. Kita satu minggu melakukan pengetatan PPKM. Salah satunya membuat checkpoint di daerah-daerah perbatasan yang sekarang ada di Jalan Sudirman, di Danmogot, dan juga di Kato Cukroto. Hingga kini Kota Tanggerang masih berstatus zona merah dengan angka terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 6.230 kasus dengan 347 pasien masih dalam perawatan. Pemerintah Kota Tanggerang menghimbau masyarakat untuk tidak keluar rumah, kecuali ada urusan sangat mendesak, terutama pada akhir pekan. Dari Tanggerang, Banten, Sukron, iNews, Pelopurga.